Halo Pituber, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang sugesti positif terakhir dalam menanti detik-detik terakhir Pitube On kembali. Halo Pituber sejati di seluruh Indonesia, Pase perbaikan aplikasi Pitube ini sangat menguji kesabaran kita untuk menunggu beberapa saat lagi sesuai info dari Pitube.co waktu estimasi 60 hari. Tapi kita harus paham tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan, itu semua dirasakan hampir oleh semua orang yang ingin sukses. Tetap kawal dan tetap tenang dalam menanti Pitube diadipkan. Kesuksesan perlu waktu, kesuksesan juga perlu kesabaran. Pitube baru akan hadir dengan inovasi pertama yang belum ada sebelumnya, pasti masih banyak yang harus diupdate dan disempurnakan. Ingat teman-teman, jangan mendengar info dari channel atau grup yang mengatasnamakan Pitube. Dari Pitube launching sampai sekarang, selalu menghasut dan mempitnah para Pituber. Dengan berbagai cara untuk menghasut para Pituber sejati dengan mengatakan, Pitube adalah ilegal, Pitube adalah money game, Pitube adalah ponzi, Pitube adalah harisan berantai, Pitube tidak akan keluar izinnya, Pitube bisnis tipu-tipuan, Pitube tidak akan on, Pitube tidak akan bisa membayar PP member, Pitube di take down, Pitube punya IT kaleng-kaleng, Pitube bla 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 dan seterusnya. Jadi teman-teman, mari kita tetap tenang dan tetap santui ya, Pitube bersejati, tetap berdoa, Pitube dilancarkan dan yang paling utama kita tenang. Ingat teman-teman bahwa Pitube dan Pitube sudah 100% legal, izin PSE dan PMSC-nya sudah lengkap, dan yang paling utama bukan ponzi, kita tinggal menunggu sedikit waktu lagi, Pitube akan diaktifkan. Setelah Pitube booming, makin banyak aplikasi lain yang muncul dengan berbagai macam tawaran, bahkan dengan iming-iming income yang jauh lebih besar. Namun teman-teman harus pahami dan harus jauh lebih bijak dalam memilih bisnis, ada bisnis musiman, ada juga bisnis jaga panjang. Bisnis musiman adalah bisnis yang gencar hanya di awal-awal saja, tidak ada visi dan misi yang pasti, dan saya sangat yakin legalitasnya juga pasti tidak lengkap, bahkan ada pula yang tidak punya izin. Jika demikian, maka potensi skem tentunya jauh lebih tinggi, jadi anytime bisnisnya bisa menghilang tanpa pemberitahuan. Sedangkan bisnis jaga panjang adalah bisnis yang dirancang untuk tujuan jaga panjang. Pisi dan misi yang jelas punya legalitas lengkap dan bisnisnya bisa diwariskan untuk anak cucu Anda. Fitup adalah bisnis jaga panjang, pendaftarannya gratis, terjangkau untuk kalangan mana saja, marketing plan yang sangat bagus, bahkan perusahaan tidak menerima uang spesial pun dari membernya, dan yang luar biasanya manajemennya, CEO-nya tidak pernah meninggalkan membernya. Visi Fitup, untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara, menyediakan platform untuk melihat dunia. Misi Fitup, membuat internet bisa bekerja untuk manusia. Inilah yang membuat kenapa saya jauh lebih memilih bisnis ini dibandingkan dengan bisnis yang lain. Pilih yang mana, musiman atau jaga panjang? Smart memilih di era digital, jangan salah pilih ya. Siapa yang sabar menunggu, siapa yang bekerja non-stop, hasilnya akan dia dapatkan nanti. Ingin membeli kerajaan itu tidak mudah, amek kali. Mau membangun rumah yang indah juga tidak mudah, butuh waktu. Yang cepat menyerah akan gagal. Yang terus menunggu dan mencoba akan tetap sukses tentunya ya. Sebagai tambahan, berikut kita kutip kata-kata mutiara dari Jack Ma. Orang yang bermental negatif adalah orang yang paling sulit untuk dilayani. Diberi kesempatan dengan gratis, mereka mengira itu skam. Ditawarkan untuk berinvestasi kecil, mereka bilang hasilnya tidak banyak. Ajak investasi besar, katanya no money katanya. Diundang untuk melakukan hal baru, katanya tidak pengalaman. Diajak berbisnis tradisional, katanya banyak kompetisi. Diajak menjalankan bisnis online, katanya MLM. Diminta buka toko, dia komplain, lelah dan belum gratis. Diundang bisnis, apapun katanya dia tidak punya keanggotaan. Mereka memiliki kesamaan. Tanya Google, sama teman yang sama-sama pengangguran. Mereka berpikir lebih dari profesor, tapi bertindak kurang dari orang buta. Tanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk hidup mereka. Mereka tidak akan menjawab. Mental negatif manusia gagal, karena kesamaan sikap, yaitu semua hidup mereka hanya menunggu. Teman-teman Jack Ma semua menolak saat diminta bekerja sama. Semua menunggu hasil dari Jack Ma. Tapi, ketika dia sukses dengan Alibaba, teman-temannya tidak mau lagi ikut karena belum memiliki saham Alibaba. Beberapa hanya mengatakan, ya dia berbeda. Ya, Jack Ma memang berbeda. Tidak berbeda dengan makanannya, karena dia juga orang biasa. Tidak berbeda dengan kecerdasan, karena dia hanya seorang guru bahasa Inggris. Tapi, yang membedakan adalah action-nya. Sementara, teman-temannya menunggu perubahan datang. Jack Ma melakukan sesuatu untuk berubah. Sampai kapan kita hanya menunggu dan ditinggalkan? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu. Alih-alih tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Kita diberi otak, waras berpikir positif, negatif, melahirkan kegagalan. Salam sukses buat sobat semua dari Jack Ma. Tetap semangat. Fitup long live. Legal 100%. Tetap berdoa. Optimis. Fitup on. September ceria. Selamat menanti. Fitup on. Oke guys, sekian kata-kata murdiara kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah stay tune. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax